Kitab Keluaran, Pasal 22 Hukum mengenai ganti rugi Apabila seseorang mencuri seekor sapi atau domba, lalu membunuhnya dan menjualnya, ia harus membayar jenda. 5 ekor sapi sebagai ganti rugi seekor sapi yang dicuri, atau 4 ekor domba sebagai ganti rugi seekor domba yang dicuri. Apabila seorang pencuri tertangkap basah sedang membongkar rumah orang, lalu ia dipukuli sampai mati, maka pembunuhnya tidak bersalah. Tetapi apabila hal itu terjadi pada siang hari, maka kejadian itu dapat dianggap suatu pembunuhan dan pembunuhnya dinyatakan bersalah. Apabila seorang pencuri tertangkap, ia harus memberi ganti rugi. Dan apabila ia tidak sanggup, ia harus dijual sebagai budak untuk membayar apa yang telah dicurinya. Apabila ia tertangkap basah sedang mencuri seekor sapi, keledai, domba, atau binatang apa saja, dan binatang itu ada padanya dalam keadaan hidup. Ia harus membayar ganti rugi dua kali lipat harganya. Apabila seseorang membiarkan ternaknya masuk ke kebun anggur orang lain untuk mencari makan di situ, atau ternaknya memakan habis ladang orang lain, ia harus membayar ganti rugi sepenuhnya dengan memberikan sejumlah uang yang sama nilainya dengan hasil ladangnya sendiri yang terbaik. Apabila sebuah ladang sedang dibakar, lalu api itu merambat, tanpa dapat ditahan lagi ke ladang orang lain sehingga tumpukan gandum atau tanaman gandumnya rusak, orang yang menyalakan api itu harus membayar ganti rugi sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan uang atau barang kepada orang lain untuk disimpan, kemudian ternyata dicuri orang, maka pencuri itu harus membayar dua kali lipat apabila ia tertangkap. Tetapi apabila pencuri itu tidak tertangkap, maka orang yang diserahi barang-barang berharga itu harus dihadapkan kepada Allah atau hakim-hakim untuk diteliti apakah ia benar-benar tidak terlibat dalam pencurian barang titipan itu. Dalam setiap perkara mengenai hilangnya seekor sapi, keledai, domba, pakaian, atau barang apapun juga, apabila pemiliknya merasa yakin bahwa benda-benda itu ada pada seseorang, tetapi orang itu tidak mau mengakuinya, maka kedua pihak yang bertengkar itu harus datang kehadapan Allah atau hakim-hakim untuk mendapat keputusan. Orang yang dinyatakan bersalah oleh Allah harus membayar ganti rugi dua kali lipat kepada pihak yang lain. Apabila seseorang menitipkan kepada tetangganya seekor keledai, sapi, domba, atau binatang lain agar dipelihara, lalu binatang itu mati atau kecelakaan atau lepas, dan tidak ada yang melihat apa yang sebenarnya telah terjadi atas binatang itu, maka tetangga itu harus bersumpah dihadapan Tuhan bahwa semua itu bukan dia penyebabnya. Pemilik binatang itu harus mempercayai kata-katanya dan tidak perlu ada ganti rugi. Tetapi apabila binatang atau milik orang itu benar-benar dicuri, maka tetangga yang dititipinya harus membayar ganti rugi kepada pemiliknya. Apabila binatang itu diterkam oleh binatang buas, ia harus membawa bangkainya sebagai bukti dan ia tidak harus membayar ganti rugi. Apabila seseorang meminjam seekor binatang atau benda apapun dari tetangganya, lalu binatang itu menjadi cacat atau mati, dan pemiliknya tidak ada di tempat itu, maka orang yang meminjam itu harus membayar ganti rugi sepenuhnya. Tetapi apabila pemiliknya berada di tempat itu, si peminjam tidak usah membayar ganti rugi. Apabila binatang itu disewa, ia tidak perlu membayar ganti rugi, karena kemungkinan ini sudah diperhitungkan dalam harga sewaan. Hukum mengenai hubungan dengan sesama manusia Apabila seorang laki-laki memperkosa seorang gadis yang belum bertunangan atau belum dijanjikan kepada siapapun, maka orang itu harus mengambil perempuan itu sebagai istrinya dan harus membayar mas kawin yang sudah diwajibkan kepadanya. Akan tetapi, apabila ayah anak perempuan itu tidak mau menikahkan putrinya dengan dia, maka orang laki-laki itu harus membayar juga mas kawin itu. Hukum mengenai dosa yang sangat keji Seorang perempuan yang ahli sihir harus dihukum mati. Siapapun yang bersetubuh dengan seekor binatang harus dihukum mati. Siapapun yang mempersembahkan kurban kepada Allah lain dan bukan kepada Tuhan saja harus dihukum mati. Hukum mengenai penindasan terhadap yang lemah Janganlah kamu menindas orang asing dalam hal apapun. Ingat, kamu sendiri dulu tinggal sebagai orang asing di negeri Mesir. Janganlah kamu menindas janda-janda dan anak-anak yatim. Apabila kamu menindas mereka dan mereka berseru kepada ku minta tolong, maka pastilah aku akan menolong mereka. Dan murkaku akan menyala terhadap kamu. Dan aku akan membunuh kamu dengan pedang musuh sehingga istri-istrimu akan menjadi janda dan anak-anakmu akan menjadi yatim. Apabila kamu meminjamkan uang kepada sesama orang Ibrani yang membutuhkannya, Janganlah bersikap seperti para penagih hutang. Janganlah menarik bunga dari dia. Apabila kamu mengambil jubahnya sebagai jaminan agar ia akan melunasi hutangnya, maka kamu harus mengembalikan jubah itu menjelang matahari terbenam. Karena mungkin jubah itu satu-satunya penghangat tubuhnya. Kalau benar demikian, bagaimana mungkin ia tidur tanpa jubah itu? Apabila kamu tidak mengembalikannya dan ia berseru kepada ku minta tolong, maka aku akan mendengarkan dia dan aku akan bermurah hati kepadanya karena aku sangat pengasihi. Beberapa hukum lain Janganlah kamu menghujat Allah atau mengutuk pejabat-pejabat pemerintah, yaitu hakim-hakimu dan penguasa-penguasamu. Kamu harus setia memberikan persepuluhan hasil ladangmu dan hasil kebun anggurmu dan membayar tebusan bagi putramu yang sulung. Sapi dan dombamu yang sulung hendaknya diberikan kepadaku pada hari kedelapan, sesudah dibiarkan bersama induknya selama tujuh hari. Karena kamu telah dikuduskan menjadi umat pilihanku, janganlah makan binatang yang mati diterkam oleh binatang buas. Tinggalkanlah bangkainya untuk makanan anjing.